Intro Semenjak penyebaran COVID-19 di Kota Sorong mengalami peningkatan, penjual ikan mengeluh karena terjadi penurunan pendapatan. Pasalnya banyak hasil tangkapan, namun jumlah pembeli sedikit dibandingkan sebelum penyebaran COVID. Misalkan jenis ikan barakuda dan ikan kakak merah berukuran 8 hingga 90 cm dihargai Rp150.000 per ekor. Ikan barakuda berukuran 15 hingga 20 cm 5 ekor dihargai Rp100.000. Ikan tuna berukuran 90 cm per ekor seharga Rp100.000. Untuk ikan momar sedang yang ditangkap menggunakan jaring dijual dengan harga Rp50.000 per 7 ekor. Pedagang mengakui banyak hasil tangkapan yang biasanya dikirim keluar daerah terhenti dikarenakan penutupan akses perhubungan, sehingga banyak ikan yang dijual dengan harga murah. Penjualikan berharap penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh tim gugus tugas kota Sorong dapat terselesaikan dengan waktu yang tidak cukup lama, sehingga aktivitas jual belikan dapat kembali normal dan pendapatan nelayan kembali membaik.